Jadi Julie ini nanya, cerita dong awal muasal entok itu bisnis skincare, modal berapa, kecil sikit pak Ini bagus nih ceritanya, lagi mood aku malam ini cerita Modal berapa dan seperti apa perjalanan atau entok Jadi entok itu sebenarnya tidak ada basic skincare Entok itu gak suka skincarean, gak tau itu apa skincare Taunya beda siang malam Dan aku pakenya HN, Tabita, itu kan, jadi gak ngerti nih Jadi entok itu masuk dunia skincare itu adalah, bisa dibilang ya Lepas dari tawaran-tawarannya itu, itu support dari Iqbal Jadi Iqbal itu di tahun berapa ya, taruh lah kurang lebih 6 tahun yang lalu gitu ya 8 tahun yang lalu, 8 tahun ya Kita 8 tahun ya pak bersama ya 8 tahun yang lalu itu dia kan kerja di Mama Suka Sajiku atau Mama Suka pak? Mama Suka, dia seles Mama Suka ya, bawa barang Mama Suka Nah, disitulah dia membilangkan, udahlah Hijrah aja lah, kerja skin apa, jualan, jualan apa Jadi gak cerita nih, ada nih orang kayaknya gak ajak reseller Apa nih reseller gitu Dan saat itu rupanya, itu berantai teman aku namanya Putri Orang diski Dia biduan, ya kan Dia lah yang jual GB glow, zaman dulu GB glow ya pak Ya GB glow ya Kemasannya yang busuk banget lagi pakai palasi plastik gitu ya Gak ngerti lah, pokoknya aku gini, ini apa ya Apa yang ngambil 6 segini, jual sini Jadi ringkat cerita, Put aku ke rumah mula Put Ya udah, datang aja, entah aku jelasin Ringkat cerita, 6 paket itu, aku 1 paketnya untuk 20 ribu Jadi nanti kau jualnya 150, jadi 20 untuk kau 30 pulangin sama aku, 130 pulangin sama aku Ini apa nih skincare ini kan Jadi dia hanya menjelaskan basic-basic aja ya Sama aku baca-baca caption-caption cara pakai dia Saat itu kan jamannya ini ya, apa namanya ya Copy paste-copy paste gitu ya Nanti udah kamu copy paste aja dari WA Berarti seri gini-gini Satu dua kali aku posting, aku ikutin Karena aku memang harus harga dia Jika empat kali, aku langsung agak berontak gini Apaan sih, kok mesti jadi kayak kau kali Kan udah aku beli, suka hati aku lah Menulis caption apa Disitu mungkin salah satu Mungkin entah itu memang basicnya mau jadi owner ya Tidak mau dipimpin, tapi mau memimpin gitu ya Jadi entah tak kenapa Entah hanya bisa bilang kunfaya kun Ada ilham Ada hidayah Ada campur tangan Allah Entah kenapa Jaman dulu gak ada lab streaming Jadi setiap pagi itu entah gak pernah lab Tapi entah itu abis mandi Letakkan kamera Rekam-rekam video Jadi aku buat cara edukasi Cara ngasih trik-trik Ya ngasih tips-tip trik-trik lah trik-trik Aku kelimaannya trik gitu Tahu sendiri aja Soalnya aku udah pegang produk itu Sudah sepuluh tahunan Tidak tahu aku pulang loh Oh iya iya Hah? Ustaz udah pulang rupanya? Belum loh bodoh Tunggu udah Selesaikan dulu di satu ini Jadi ringkas cerita Aku kok bisa langsung tahu Mengerti Bahwa sabun gini Dipotong gini 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 Aku tahu sendiri Karena jujur Aku saat itu gak pakai produk itu Karena aku Nengok kemasannya Apa nih Plasi-plasi ini gini kan Untung 20 tip Tapi udahlah ya Daripada Gak ada kerja Nah gitu lah Kurang lebih ya Kalimat simpelnya lah Aku gak usah detail Kenapa aku harus Masuk ke dunia itu gitu kan Kau suara kok ketak-ketak pula kau Ah Orang lagi Serius Kok malah ketak-ketak Jadi Entah kenapa Aku langsung ngerti aja Dan saat itu Langsung booming 6 paket 2 hari dudis Naik Jadi 12 paket 12 paket Ke 20 paket Ke 50 paket Sampailah Aku ditawar 500 500 berapa Sekian 30 jutaan Iya kok abis Gitu ya kan Coba lah Udah lah Ratu Coba lah Coba lah Gitu-gitu lah Dari distributor ya Kurang lebih Aku dikasih awal saat itu Pakai aja dulu Nanti kalau udah ada duitmu Setengah bayar gitu Sementara aku langsung Pakai duit aku pun Aku takut Iya kok abis Aku gak yakin dengan diriku Beb gitu Jadi Makanya tuh hanya bisa bilang Kun faya kun Kalau memang Allah sudah Mengangkat derajat kita Kita memang mau berubah Dari yang tidak baik Menjadi yang baik Disitu memang langsung Allah turun tangan Memberikan rahmat dan hidayahnya Jadi disitulah aku Kerja itu Kayaknya Orderan itu Sampai aku matikan dulu Kabel data Kabel data ya Apa nih Data-data handphone itu Baru bisa aku balasi Gitu aku tuh kan Masuk lagi Ya kan Pokoknya WA aku itu Banjir orderan Sampai kami itu Ringkas cerita Aku bisa Dalam Sampai satu bulan Bisa ngumpulkan duit 80 juta Kan War kali kan Sementara aku dulu Megang 50 juta aja Kayaknya udah besar kali Kan gitu kan Di tahun itu Jadi Wah berkah kali lah Tuk gak terasa Udah 100 juta aja Saldo Jadi Akhirnya kami Pindahlah ke Rumah yang Sekarang disini Tempat aku rumahku Yang sederhana Disitulah aku Masalah daring Ya kan Saat itu kan anak Masuk kena masalah Covid tuh Jadi Aku harus Buat video Anak harus Dibajari daring Disitulah Kenapa aku Kalau Langsung otomatis Marah Waktu mau edukasi Itu anakku Minta di Daring-daring Disitulah Rupanya Allah itu Mau mengangkat lagi Kan Juli Disitulah video daring Aku itu Satu dunia Mengetahui ya Khususnya Indonesia Viral lah aku Itu langsung Follower naik Di Abby Aku gak punya Instagram Saat itu aku gak ngerti Instagram Jadi di Abby lah Khususnya Abby aku Ratu Talisa Yang pengikutnya tinggi Habis itu aku Viral WA pun dari Cuman 300 kontak Langsung jadi 10 ribuan Ya kan Gila gak Melayani 10 ribu orang Kita kayak mana Karena kok di WA Kan ada jumlah kontaknya Dulu WA gitu Di atas kan 300 Jadi langsung Langsung seribu Jadi aku tuh Uangnya udah kayak kacang goreng Saat itu kan Disitu kami Aku jujur Aku 500 paket itu Bisa untung bersih Udah keluarkan modal Aku bisa untung 100 juta Bayangin Disitulah aku Memang Betul-betul Diangkat Allah terus-terus-terus Sampailah detik ini Gitu Jadi kalau Entok Tau Entok tapi kok bisa Menjelasin kayak dosen ya Kalau paham ya Kalau ngerti ya Semua apa pertanyaan orang Kalau bisa Bener ya Edukasinya Jawaban itu Kayak mana Ratu Entok Belajarkah pakai buku Belajar google kah Atau ada menternya kah Atau ada briefingnya Entok kalau belum jujur Malam ini Tidak ada siapa-siapa Selain Allah Aku itu gak punya dosen Aku itu gak punya Entok itu tipikal orang yang malas baca ya Aku baca kitab-kitab aku aja Paling-paling satu hari dua lembar Itu pun satu hari sekali Kadang-kadang kelang Kalau ada yang baca Al-Quran Aku besok baru baca kitab gitu Jadi Entok itu jujur Entok tipikal orang Gak hobi baca Tapi Entok kok bisa pintar Sampai ada yang bilang Jangan-jangan ada opungnya Jadi sampai sekarang Aku bisa mengerti semua Saat aku lab itu bisa beredukasi Selevel dokter Bahkan ilmu aku itu terakhir Sekarang dikembangkan Dalam bahasa-bahasa medis Itu sangat gak pernah mentau Gak pernah bertolak belakang itu Kok bisa Ratu Aku hanya bisa lemujizat dari Allah Makanya aku sekarang juga Kalau ditanya kan Misalnya kok lagi gak lab Kadang-kadang orang bertanya Ratu muka ibu gini Bu besok ya bu Waktu di lab ya bu Aku bilang gitu Besok tanya aja waktu di lab Aku kadang-kadang waktu di lab itu Disitu aku bisa menjawab Sudah mati lab Kadang-kadang aku gak tau Aku tanya kok bisa jawab itu ya Gitu Kok bisa ya ngerti ya Contohnya kayak semalam ada pertanyaan kan Simpel aja Ratu kenapa ya wajahku Setelah pake produk ini Wajahku jadi begini ya Kok gak bisa secas yang dulu ya gini-gini Pernah itu gak pernah Aku pelajan Tapi aku bisa jawab Aku gak bisa bilang Allahu alam Allah ma besar Jadi Perjalanan entok itu murni Karena memang ingin membesarkan anak Hijrah Hidup yang lebih baik Makanya langsung Allah ada campur tangannya Gitu Aku lebih baik Aku lebih baik Aku lebih baik Tidak